Halo, jumpa lagi di RON R29 Gadget & Gaming. Di video kali ini kita akan coba bikin konten screen record di Xiaomi Redmi Note 11. Kita coba main game Mobile Legends. Dengan mode Ultra Battery Saver-nya kita aktifkan. Kita akan lihat seperti apa performanya, apakah hasil screen record yang ditampilkan bisa lebih baik, dan apakah performanya akan menurun drastis dengan mengaktifkan screen record ini. Kita akan lihat bersama ya. Untuk game pertama kita coba main di setting grafik Ultra dulu. Kita langsung mainkan di mode Rank ya. Disini saya coba pakai aplikasi recording yaitu ADV Screen Record. Ini saya dapat rekomendasi dari salah satu channel Youtube ya. Jadi saya tidak pakai aplikasi screen recorder bawaannya. Karena kalau aplikasi screen record bawaannya mentok 30fps, kalau yang ini sih bisa sampai 60fps ya. Dan sudah support record audio internal juga. Oke langsung saja ke performa gamenya. Untuk di early game teman-teman bisa lihat, frame rate yang didapat memang bermain di kisaran 35-45fps. Saat battle seperti ini pun frame rate-nya lumayan bisa bertahan dengan baik di kisaran 35fps ya. Untuk gameplay real time yang saya rasakan pun masih bisa terbilang lancar. Tidak banyak terjadi frame drop yang parah. Masih bisa stabil di kisaran 35-40fps. Memasuki menit kelima dan war yang cukup ramai disini ada 4-5 player di layar. Frame rate-nya bermain di kisaran 25-35fps. Saat mengeluarkan skill dengan efek visual yang cukup tinggi, tadi frame rate-nya sempat turun tapi masih bertahan di atas 25fps. Di situasi yang lebih ramai lagi, memang beberapa kali sempat frame rate-nya turun di bawah 20fps ya. Dan memang memasuki mid sampai late game itu performa yang saya rasakan sih mulai mengalami penurunan, terutama di situasi war yang ramai. Frame rate-nya lebih sering bermain di kisaran 25-30fps saja. Dan beberapa kali saat war yang seperti ini frame rate-nya sempat turun hingga di bawah 20fps. Tapi masih dapat di kisaran ya 15-18fps. Secara umum, gamenya masih playable. Artinya untuk mengeluarkan kombo masih bisa cukup lancar lah ya. Walaupun memang dengan frame rate yang fluktuatif seperti ini tentunya akan terasa kurang nyaman dan terasa kurang lancar saja saat kita mengeluarkan skill. Dalam situasi war yang ramai di base musuh seperti ini frame rate-nya bisa dibilang mengalami drop yang cukup parah ya. Tadi sempat turun hingga bahkan di bawah 10fps. Tadi tercatat 8fps saya lihat. Dan real time-nya memang mulai terasa agak patah-patah sih. Jadi mungkin kalau di situasi war yang benar-benar ramai seperti ini baru terasa performanya kurang nyaman untuk dimainkan. Oke itu tadi tes di setting grafik ultra ya. Kita coba mainkan di setting grafik yang lebih rendah. Kali ini kita akan turunkan ke setting grafik high dengan refresh rate masih high. Kita akan lihat apakah bisa memberi performa yang lebih baik dibandingkan di setting grafik ultra tadi. Kita coba mainkan di mode rank lagi. Cuma bedanya kali ini saya pakai hero mage ya. Karena kebetulan di timnya tidak ada yang pick mage tadi. Jadi terpaksa saya pick god. Di early game secara performa sih masih kurang lebih sama dengan di setting ultra tadi ya. Masih dapat di kisaran 35-45 atau 50fps. Di war saat early game masih dapat di kisaran 35fps juga. Tidak terlalu mengalami penurunan yang parah. Seperti teman-teman lihat disini lumayan ramai dan efek skill dari Cecilion serta Baxia-nya lumayan tinggi. Tapi frame rate yang didapat masih cukup stabil di kisaran 35-40fps. Memasuki 5 menit permainan untuk performanya kurang lebih masih sama ya. Belum mengalami perubahan yang signifikan. Di sini warnya juga cukup ramai dan frame rate-nya masih bisa bertahan dengan baik di kisaran 30-40fps. Sejauh ini sampai 5 menit pertama yang saya rasakan ya masih cukup nyaman ya. Dengan frame rate yang walaupun beberapa kali turun di kisaran 30fps. Untuk performanya secara umum masih cukup nyaman untuk dimainkan. Dalam war yang jarak dekat begini pun frame rate-nya masih cukup bagus di kisaran 30fps ya. Sampai sejauh ini di menit ke-8 saya belum pernah merasakan ada frame drop yang parah banget sampai mengganggu atau macet-macet gitu ya. Jadi caramu masih cukup lancar. Memasuki menit ke-9 mid game ini baru mulai terasa agak berat sih. Di situasi war yang benar-benar ramai begini frame rate-nya sempat turun hingga di bawah 20fps. Tadi sempat saya lihat turun hingga kisaran 16-18fps ya. Dan itu memang muncul di situasi yang benar-benar ramai dengan semua player mengeluarkan skill dengan efek visual yang tinggi aja. Kalau di situasi yang lain sih masih bisa dapet di kisaran 20-25fps. Jarang banget turun hingga di bawah 20fps ya. Jadi secara umum sih performa di setting grafik high ini tidak terlalu jauh beda dengan di setting grafik ultra. Mirip seperti tes yang pernah kita lakukan tanpa screen record sebelumnya ya. Cuma bedanya di setting grafik high ini lebih jarang turun ke angka 20-an fps. Jadi setting grafik high kita masih dapet lebih stabil di angka 25-30fps. Tapi sebenarnya untuk real time sih performanya tidak jauh beda ya. Memasuki late game di setting high ini juga mulai terasa tidak nyaman karena frame rate-nya mulai fluktuatif. Walaupun bisa dapet di atas 30-an tapi mulai lebih sering turun ke angka 20-25fps. Dan saat mengeluarkan kombo juga mulai terasa kurang nyaman ya. Oke teman-teman jadi itu tadi ya tes screen record menggunakan HP Xiaomi Redmi Note 11. Kita tes main Mobile Legends tadi. Jadi ya walaupun sudah kita coba aktifkan mode ultra battery savernya. Kita coba juga main di setting ultra dan high tadi. Kalau secara umum sih performanya bisa dibilang playable walaupun memang tidak terlalu nyaman untuk dimainkan ya. Buat para teman-teman yang mungkin streamer suka record konten untuk di upload ke sosial medianya. Saya sih untuk sejauh ini masih kurang rekomendasikan memainkan dengan Redmi Note 11 ya. Mungkin bisa cari HP lain yang bisa memberi performa yang lebih baik lagi. Dan kalau teman-teman ada pendapat atau saran dan masukan seperti biasa nanti sampaikan di kolom komentar aja ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.